Untuk bisa mencapai tangan seribu gelombang tingkat keempat, sepertinya bakatmu lumayan. Dufei tertawa jahat, tapi ini tidak cukup membuatku takut. Tendangan ilahi angin hitam. Angin hitam muncul di sekitar kaki Dufei, memancarkan aura yang menakutkan. Wuss, deus. Suara mendesing. Dengan sebuah tendangan, angin hitam berubah menjadi bayangan kaki yang tak terbatas. Dengan ekor cahaya hitam, ia menusuk ke arah bailing seperti tombak dewa. Gemuruh. Ribuan telapak tangan melambai di udara dan bertabrakan dengan bayangan kaki hitam besar. Tabrakan tersebut menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Retakan. Bayangan kaki besar itu menekan seperti gunung, tapi retakan kecil muncul di sana seperti jaring laba-laba. Sangat kuat, kedua orang ini mungkin lebih kuat dari Meng Yan. Mata Lin Suan bersinar dan dia terkejut. Meng Yan bisa dikatakan sebagai wakil generasi muda di negeri Sia, salah satu seniman bela diri papan atas. Tapi di tempat ini, seniman bela diri yang menakutkan bisa terlihat di mana-mana. Beberapa bahkan lebih kuat dari Meng Yan. Benar saja, hanya dengan keluar seseorang dapat bertemu dengan seniman bela diri yang lebih kuat. Keduanya berimbang, dan akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Lin Suan menyentuh dagunya dan siap bergerak kapan saja. Eh, ada seseorang di atap. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya dan menemukan sesuatu yang aneh. Dalam kegelapan, ada bayangan seperti bayangan yang dengan cepat mendekati patung itu. Aura ini, pasti seseorang dari sekte angin hitam. Hati Lin Suan tenggelam. Mereka memang sekelompok orang yang berbahaya. Namun, patung ini sepertinya memiliki segel terakhir, dan dia dapat membantu memecahkannya. Lin Suan mencibir dan terbang seperti hantu. Matanya bersinar dan dia menggunakan ilusi. Ilusi ini digunakan pada tubuhnya, mencegah seniman bela diri menemukannya. Dengan ketukan ringan di kakinya, Lin Suan mengambil beberapa langkah di udara. Tubuhnya terbang seperti pelangi dan mendarat dengan ringan di samping patung batu. Kekuatan jiwanya sepenuhnya menyembunyikan auranya. Kecuali jika itu adalah master prasasti kelas 3, tidak ada yang bisa menemukannya. Lin Suan dengan hati-hati menghindari semua serangan energi spiritual dan berkeliaran di sekitar patung. Bayangan hitam itu terus berenang, sama sekali tidak menyadari Lin Suan yang berada di sampingnya. Dia diam-diam mengeluarkan beberapa bendera hitam kecil dan memasangkannya di sekitar patung batu. Kemudian, dia menempatkan lusinan batu roh kelas menengah. Seni sihir angin dikirim, dan seluruh ruangan bergetar sedikit sebelum kembali normal. Dalam keadaan normal, fluktuasi sekecil itu tidak akan luput dari perhatian Bayling dan yang lainnya. Namun, situasinya sekarang kacau, dan fluktuasi energi spiritual tidak stabil, jadi tidak ada yang menyadarinya. Dufei memandang patung batu itu dengan penuh arti, lalu membawa Bayling menjauh dari tempat ini. Tentu saja, dia menyadari situasinya. Saat arah terbentuk, tubuh Lin Suan menegang. Tangan kanannya sudah berada di gagang pedangnya. Dia percaya bahwa formasi susunan dimaksudkan untuk menghadapinya, tapi untungnya, Lord Alkohol berpengetahuan luas dan menghentikannya tepat waktu. Ini adalah formasi ilusi, dan kekuatannya setara dengan teknik ilusi yang dilakukan oleh Master Prasasti kelas 3. Orang luar tidak dapat melihat situasi sebenarnya di dalam susunan ilusi. Jantung Lin Suan berdetak kencang saat dia melihat sekeliling dengan terkejut. Faktanya, alasan mengapa dia bisa bersembunyi tanpa orang lain menyadarinya adalah karena dia telah menggunakan prinsip susunan ilusi. Namun, Lin Suan tidak memiliki kekuatan untuk melemparkannya ke area yang luas. Saat ini, dia hanya bisa menggunakannya pada dirinya sendiri. Dengan susunan ilusi yang dibentuk oleh bayangan hitam, orang-orang di luar tidak dapat melihat tindakan mereka. Dengan kata lain, bayangan hitam bisa membuka segelnya tanpa khawatir. Ketika Bailing melihat Dufei menariknya menjauh dari patung batu itu, dia menjadi bingung. Dia menoleh dan tidak melihat adanya kelainan pada patung batu itu. Bahkan jubah hitam di belakangnya sedikit berkibar. Bailing santai dan mulai melawan Dufei dengan sekuat tenaga. Namun, sudah ada fluktuasi energi yang mengerikan di dekat patung batu itu. Bayangan hitam itu berubah menjadi seorang seniman bela diri pendek dan kecil, yang mencoba membuka segel dengan ekspresi serakah di wajahnya. Benda-benda aneh muncul satu demi satu, mempesona Lin Suan. Dia bisa merasakan segel patung batu itu melemah sedikit demi sedikit. Sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung saat dia menunggu dengan tenang di sampingnya. Selama segelnya rusak, dia bisa mengambil tindakan. Rajurit pendek itu mencoba yang terbaik untuk membuka segelnya dan berhenti untuk berpikir sejenak. Tampaknya segel patung batu itu sangat sulit. Namun, senyuman di wajahnya semakin lebar. Ini berarti segelnya berhasil dibuka. Setelah setengah waktu dupa, terdengar sedikit suara seperti cermin pecah. Dan kemudian menghilang dengan segera. Lin Suan merasa kekuatan segel telah benar-benar hilang. Rajurit pendek itu tertawa liar dan terus tertawa. Mata kecilnya penuh cahaya seolah dia baru saja melihat wanita cantik sedang mandi. Saat dia hendak meraih jubah hitam itu, cahaya pedang tajam menembus bagian belakang kepalanya. Di saat yang sama, sebuah tangan yang kuat meraih jubah hitam itu. Suara mendesing. Tubuh rajurit pendek itu menjadi gelap dan berubah menjadi bayangan hitam. Dia nyaris menghindari pedangnya. Namun, saat dia melihat ke atas, jubah hitam itu telah menghilang. Siapa yang berani mencuri barang-barangku? Seniman bela diri pendek itu meraum dengan marah. Matanya diliputi cahaya merah, seolah bisa melahap seseorang. He he, teknik yang bagus. Terima kasih untuk ini. Tawa samar terdengar dari belakang. Suara mendesing. Rajurit pendek itu tiba-tiba berbalik. Ada cahaya hitam setipis bulu sapi yang menusuk secepat kilat. Jika itu adalah prajurit biasa, mereka tidak akan bisa mengelak. Bahkan prajurit roh harmonis setengah langkah mungkin akan terkena karena serangannya terlalu mendadak. Apalagi senjata tersembunyinya kecil dan cepat. Namun, kekuatan jiwa Lin Suan luar biasa. Dia sudah merasakan gerakan abnormal prajurit pendek itu. Itu sebabnya dia sudah bergerak saat senjata tersembunyi itu terbang. Ding, ding, ding. Cahaya pedang menyala dan membentuk layar pedang tembus pandang di depannya, mengubah senjata kecil yang tersembunyi menjadi bubuk. Itu kamu, Lin Suan. Prajurit pendek itu jelas mengenal Lin Suan. Kamu telah menghancurkan bisnis sekte angin hitam beberapa kali. Apakah kamu lelah hidup? Prajurit pendek itu menjadi marah. Saat kamu mengejarku, pernahkah kamu mengira hari ini akan terjadi? Lin Suan sedang dalam suasana hati yang baik. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana rasanya barangmu dicuri? Ah! Aku sangat marah. Aku akan membunuhmu. Tubuh prajurit pendek itu menjadi gelap seolah-olah dia telah berubah menjadi gas dan dengan cepat menyatu ke udara. Astaga! Cahaya pedang menyala, membentuk gelombang pedang menakutkan yang mengelilingi Lin Suan. Prajurit pendek itu sepertinya menabrak dinding logam, menghasilkan suara dentang. Sosok hitam itu juga muncul kembali. Jangan buang energimu, pedang kaisar angin. Lin Suan berteriak dengan suara rendah. Pedang panjangnya bergerak dan hendak menusuk. Prajurit pendek itu tidak berani gegabuh dan dengan cepat berubah menjadi gas. Namun, cahaya pedang yang dia harapkan tidak muncul. Tubuh Lin Suan sudah mundur jauh. Sial! Beraninya kamu berbohong padaku. Prajurit pendek itu menengada ke langit dan meraung. Dia menarik formasi ilusi dan raungan mengerikan menyebar ke segala arah. Ah! Lin Suan! Aku akan membunuhmu. Para prajurit di sekitarnya yang masih bertarung tercengang dan menoleh. Ketika mereka melihat jubah hitam di belakang patung batu telah menghilang, wajah mereka menjadi sangat jelek. Terutama Dufei, wajahnya sehitam dasar pot, ganas dan menakutkan. 272. Jubahnya hilang. Kedua belah pihak tercengang. Ekspresi Bai Ling berubah saat dia melihat kultifator pendek di dekat patung batu. Dufei, beraninya kamu mencuri jubah di belakang kami. Serahkan jubahnya. Murid di belakang Bai Ling berteriak. Namun, sebelum Dufei dapat berbicara, kultifator pendek dari jauh berteriak dengan gila, itu Lin Suan, hentikan dia. Lin Suan. Semua orang sedikit terkejut. Mereka secara alami telah mendengar tentang perbuatan Lin Suan. Dia adalah orang yang ganas. Namun, Dufei tidak peduli saat ini. Matanya tertuju pada Lin Suan seolah-olah mereka bisa meludahkan api. Dari jauh, Bai Ling dan murid Sekte Yuhua lainnya juga melihat Lin Suan dengan hati-hati. Nak, kami tidak mencarimu, tapi kamu sendiri yang datang kepada kami. Serahkan jubah dan token Buddha. Dufei berkata dengan dingin. Kamu ingin token Buddha. Lin Suan tersenyum tipis. Apakah kamu layak? Adapun jubahnya, dia menyentuh jubah dengan pola merah tua dan berkata perlahan, aku sudah memakainya. Bagaimana cara melepasnya? Arogan. Wajah Dufei berubah menjadi hijau. Suaranya bagaikan angin musim dingin yang bertiup hingga ke tulang manusia. Kaulah orang pertama yang berani mencuri dari Sekte Angin Hitam. Saya akan memberitahu Anda bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh Anda sakiti. Angin puyuh hitam muncul dari tubuh Dufei. Lambat laun bertambah besar dan akhirnya membentuk tornado setinggi lebih dari 10 meter. Ia menari dengan liar di aula. Para pembudidaya di sekitarnya mundur dan memandang ke depan dengan ketakutan. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Saya tidak menyangka dia adalah Lin Suan. Kakak senior Bai, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid dari Sekte Yuhua bertanya dengan lembut. Dikatakan bahwa Lin Suan membunuh beberapa ahli roh harmonis setengah langkah. Meskipun orang-orang itu terluka parah, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Bai Ling berkata perlahan, kita akan menunggu dan melihat, tapi kita tidak bisa membiarkan Sekte Angin Hitam mengambil jubahnya. Setelah menerima peringatan Bai Ling, murid-murid Sekte Yuhua mulai berkumpul dan menyaksikan pertempuran dalam diam. Di sisi lain, Dufei berada di tengah badai hitam, wajahnya menunjukkan sedikit keliaran. Berat, jangan berpikir bahwa membunuh beberapa ahli roh harmonis setengah langkah adalah masalah besar. Hari ini, saya akan memberitahu Anda kekuatan sebenarnya dari ahli roh harmonis setengah langkah. Dengan lambayan tangannya, empat badai hitam setinggi 10 meter bergegas menuju Lin Suan. Kemanapun mereka lewat, tanah akan mengeluarkan suara benturan logam. Untungnya, lantainya terbuat dari kuningan yang sangat keras. Di bawah badai yang dahsyat, hanya ada goresan. Jika itu adalah lantai biasa, pasti ada retakan yang parah. Lin Suan dengan ringan mengetukkan kakinya dan melayang mundur. Namun, pada saat ini, bayangan hitam dengan cepat bergegas menuju Lin Suan, dan cahaya hitam halus muncul di udara. Pola guntur tembaga. Dengan raungan rendah, tubuh Lin Suan dikelilingi oleh petir, terjalin menjadi pertahanan yang kokoh. Dia seperti dewa petir. Dentang, 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 dentang. Cahaya hitamnya mungkin kecil, tapi sangat kuat. Itu mengenai tubuh Lin Suan dan membentuk dampak yang mengerikan. Untungnya, pertahanan pola guntur tembaga tak tertandingi. Lin Suan berhasil memblokir cahaya hitam yang memenuhi langit. Namun, dia berada dalam situasi di mana dia diserang dari kedua sisi. Haha, dengan bantuan dua kakak laki-laki, bocah itu pasti sudah mati. Beraninya dia mencuri barang-barang sekte angin hitam kita. Kita akan menyiksanya sampai mati nanti. Para murid sekte angin hitam mencibir. Menghadapi dua ahli roh harmonis setengah langkah pada saat yang sama, aku khawatir Lin Suan dalam bahaya. Kata murid sekte Yuhua. Mata Bailing bergerak, dan tiba-tiba dia tersenyum lembut. Lin Gongzi, apakah kamu butuh bantuan? Kami dapat membantu Anda melawan musuh. Cantik, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku sendiri sudah cukup untuk menghadapinya. Lin Suan tersenyum dan menolak. Bocah ini terlalu sombong. Murid sekte Yuhua mendengus. Bahkan Bailing pun tercengang. Para murid sekte angin hitam berteriak dengan gila setelah mendengar kata-kata Lin Suan. Mereka tidak sabar untuk bertarung 300 ronde dengannya. Saat aku mengupas kulitmu, kuharap kamu masih keras kepala. Dufei memanggil empat tornado dan bergegas menuju Lin Suan. Kultifator pendek di belakangnya juga menyerang dengan gila-gilaan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Asteris Astaga. Cambuk panjang berwarna merah darah yang lincah seperti ular berbisa berubah menjadi bayangan merah di udara dan tiba-tiba menyerang. Asteris Ledakan. Niat pedang muncul dari tubuh Lin Suan. 40 persen niat pedang naga besar membentuk pusaran air niat pedang yang menakutkan, menahan tornado hitam di depannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan gulungan gambar gunung dan sungai muncul di udara. Itu memunculkan bayangan puncak gunung dan galaksi seperti pelangi. Gulungan sungai gunung Klanmu. Du Fei berteriak. Ini adalah harta karun Muklan. Siapa sangka itu akan muncul di tangan Lin Suan? Pergi. Lin Suan melambaikan tangannya, dan sebuah gunung besar menekan Du Fei. Ola itu bergetar dan bergemuruh tanpa henti. Puncak gunung di atas mereka terlalu besar, memenuhi seluruh ruangan. Gemuruh. Puncak gunung bertabrakan dengan tornado dahsyat, membentuk gelombang energi yang menakutkan. Bagian depan dibanjiri oleh turbulensi. Lin Suan berbalik dengan acu-ta'acu dan terus mengayunkan pedangnya delapan belas kali. Cahaya pedang yang cemerlang bagaikan pelangi di langit, menerangi seluruh Aula. Tubuh kultifator pendek berubah menjadi kabut hitam dan melayang. Niat pedang naga hebat, potong kehampaan. Niat pedang melonjak, dan aura Lin Suan mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu seperti pedang ilahi, memberikan orang rasa penindasan yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Pedang itu menebas seperti auman naga, dan udara bergemuruh dengan suara yang memekatkan telinga. Cahaya pedang itu cemerlang, seperti galaksi yang menebas, tak terhentikan. Kabut hitam bergulung, seolah terkunci. Mustahil. Akhirnya, angin hitam kembali menjelma menjadi sosok kultifator pendek. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Pedang kisama mempesonanya dengan matahari, namun niat membunuh yang mengejutkan membuat hati orang-orang bergetar. Angin hitam tanpa batas, langit dan bumi berputar. Mata kultifator pendek itu dipenuhi dengan tekat. Dia terus mengganti segel tangannya, membentuk roda hitam besar yang berputar, bersiul di udara. Ledakan. Cahaya pedang jatuh, menghancurkan segalanya. Roda hitam yang berputar bertabrakan dengannya, dan suara benturan logam terdengar. KKK. Roda berputar hitam itu hancur seketika, dan pedang kidi udara menjadi lebih kuat, membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Kultifator pendek bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia tenggelam oleh cahaya pedang. Dentang. Gempa susulan dari pedangki menghantam dinding perunggu, menyebabkan seluruh pavilion bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Semuanya terjadi dalam sekejap, jadi ketika Dufei melawan gunung besar di atas kepalanya, kultifator pendek itu telah ditebas oleh pedangki. GFeng. Melihat kultifator pendek yang terbelah dua, Dufei berteriak dengan gila. Para pembudidaya di sekitarnya tercengang. Mereka tahu bahwa Lin Suan kuat, tetapi mereka tidak berharap dia sekuat ini. Itu adalah ahli roh harmonis setengah langkah, tapi dia terbunuh oleh satu tebasan. Meneguk, meneguk. Para murid sekte Yuhua menelan luda mereka dengan liar, dan bahkan wajah Bai Ling pun menjadi pucat. Dufei bahkan lebih tak tertahankan lagi. Setelah dia berteriak, ketakutan yang mendalam muncul di hatinya. Di masa lalu, dia mengira Lin Suan membunuh Fang Kiming dan yang lainnya karena mereka terluka parah. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Bahkan jika mereka tidak terluka parah, Lin Suan masih bisa membunuh mereka dengan mudah. Kultifator pendek, Ge Feng, adalah contoh yang baik. Aku akan memberimu kesempatan. Beritahu aku di mana Ling Feng Zi berada, dan aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Mulut Lin Suan membentuk senyuman. 273. Ekspresi Dufei berubah lagi dan lagi. Sebagai ahli roh harmonis setengah langkah, dia tidak sanggup memohon belas kasihan. Namun, kekuatan Lin Suan jauh melebihi harapannya. Jika dia bersih keras, dia mungkin akan dibunuh. Kakak senior Ling Feng Zi sangat kuat. Bahkan 10 Lin Suan tidak akan menjadi tandingannya. Sebaliknya, Lin Suan mungkin dibunuh oleh kakak senior Ling Feng Zi. Dufei menjadi tenang saat memikirkan hal ini. Itu di Gunung Ling Wu. Dufei berkata dengan suara yang dalam. Jaraknya 3000 mil ke timur. Anda akan melihatnya ketika Anda sampai di sana. Lin Gong Zi, Dufei benar. Bai Ling berkata, Gunung Ling Wu adalah tempat suci di dalam sekte pagoda. Itu juga merupakan tempat di mana seni bela diri sekte kuno diturunkan. Ada banyak seni bela diri di sana. Selama Anda bisa berhubungan dengan Gunung Ling Wu, Anda akan bisa mendapatkan seni bela diri di sana. Oh, sungguh ajaib. Lin Suan terkejut. Saya ingin tahu berapa tingkat seni bela diri. Sekarang keluarganya kaya, dia tidak peduli dengan seni bela diri peringkat roh tingkat rendah biasa. Seni bela diri di Gunung Ling Wu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Seni bela diri tingkat rendah adalah seni bela diri spirit rang tingkat rendah. Sedangkan untuk seni bela diri tingkat tinggi, dikatakan bahwa seni bela diri tingkat bumi telah muncul sebelumnya. Seni bela diri peringkat bumi. Murid Lin Suan menyusut. Dia terkejut. Itu adalah seni bela diri yang legendaris. Dia takut tidak ada satupun seni bela diri tingkat bumi yang lengkap di negeri sia. Benar saja, ini tempat yang bagus. Dia sangat gembira. Bai Ling merenung sejenak dan melanjutkan, namun kualifikasi untuk berkomunikasi dengan Gunung Ling Wu terbatas. Ini akan menjadi pertarungan sengit ketika saatnya tiba. Apalagi ada beberapa benda khusus yang bisa mempererat hubungan dengan Gunung Ling Wu. Misalnya, token pagoda. Jadi, Lin Gong Xi harus berhati-hati. Terima kasih. Lin Suan tersenyum. Lalu, dia menatap Du Fei dan menyipitkan matanya. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Saya sudah memberitahu Anda tentang rencana perjalanan kakak senior Ling Feng Xi. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, bukan? Du Fei panik. Dia bisa merasakan niat membunuh. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Namun, tetapi orang seperti Anda hanya akan merugikan orang lain jika Anda tetap mempertahankan seni bela diri Anda. Lebih baik kamu menjadi orang biasa. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, Lin Suan dengan cepat bergegas menuju Du Fei. Kamu, kamu berani. Du Fei sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Ini adalah ritme yang melumpuhkan seni bela dirinya. Seni angin ilahi. Pandangan kejam muncul di mata Du Fei. Angin hitam mengelilingi tubuhnya seperti binatang iblis. Ledakan. Sebuah batu bintang yang bersinar menghantamnya, langsung merobek angin hitam di sekitarnya. Dampak besar menghantam tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Pada saat ini, sosok Lin Suan muncul di depan Du Fei. Kehendak pedangnya melonjak saat dia menebas dengan jarinya. Cahaya pedang dengan aura tajam menghancurkan lautan spiritual Du Fei. Ah! Du Fei berteriak saat tubuhnya jatuh ke tanah. Jika kamu berani melumpuhkanku, kakak senior Ling Fengzi tidak akan melepaskanmu. Ceritanya yang mengental darah bergema di seluruh aula, yang lainnya juga gemetar, tidak berani bersuara. Cara ini terlalu menakutkan. Salah satu dari dua ahli roh harmonis setengah langkah terbunuh dan yang lainnya terluka. Ini sangat mengejutkan orang-orang ini. Jangan biarkan aku melihat sekte angin hitamu melakukan kejahatan lagi, atau aku tidak akan melepaskanmu lain kali. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengibaskan jubahnya dan berlari ke bawah. Setelah Lin Suan pergi, aula kembali normal. Orang ini akan menjadi lawan yang kuat bagi kakak senior Zhao Jie di masa depan. Bai Ling sedikit khawatir. Para murid sekte angin hitam mengangkat Du Fei dengan panik. Ketakutan di wajah mereka belum memudar. Ayo pergi, kita harus pergi ke Gunung Ling Wu. Kelompok itu segera pergi. Ketika Lin Suan melewati lantai 13, dia pergi menemui Leng Yidao dan Peri Es. Leng Yidao sedang duduk bersila di depan patung batu itu, melamun. Peri Es berjaga di sampingnya. Setelah memberitahu Peri Es tentang Gunung Ling Wu, Lin Suan meninggalkan beberapa harta jimat sebelum pergi. Dia menemukan harta jimat ini dari cincin penyimpanan Meng Yan dan yang lainnya. Itu tidak berguna baginya, jadi sebaiknya dia memberikannya saja. Kamu ingin pergi ke Gunung Ling Wu? Saya khawatir akan terjadi pertempuran sengit. Kata Tuan Alkohol. N, Lin Suan tahu, tapi untuk seni bela diri tingkat bumi, dia harus mengambil risiko. Seni bela diri tingkat bumi adalah seni bela diri yang hanya ada di legenda. Itu tidak tersedia di seluruh negara sia. Bahkan Sekte Bintang 3 teratas hanya memiliki beberapa bagiannya. Oleh karena itu, Gunung Ling Wu adalah tempat yang didambakan semua orang. Jika aku tidak salah, untuk mendapatkan seni bela diri tingkat bumi, kamu memerlukan setidaknya token Buddha. Mungkin juga ada syarat lain. Jangan membicarakan hal lain, hanya saja jumlah token Buddha sangat terbatas. Anda harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tuan Alkohol mengingatkan. Memang benar, token Buddha tidak banyak. Sejauh ini, hanya ada tiga orang. Seni bela diri tingkat bumi terlalu menggoda. Pada saat itu, seniman bela diri dengan token Buddha mungkin diserang oleh sekelompok orang. Ketika dia memikirkan sekelompok seniman bela diri jenius yang memperjuangkan token Buddha, Lin Suan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Dengan jentikan jubah di belakangnya, tubuh Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Jubah itu telah dinilai oleh Lord Alkohol. Itu adalah harta karun pangkat roh yang tidak lengkap. Nilainya bahkan lebih tinggi dari perkiraan Lin Suan. Dengan jubah hitam, kecepatan Lin Suan telah meningkat setidaknya tiga kali lipat. Sekarang, kecepatannya mungkin tak tertandingi. Seniman bela diri Harmonious Spirit Realm setengah langkah biasa bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, jubah itu memiliki kegunaan lain. Ketika Lin Suan menyempurnakannya, dia menemukan bahwa ada teknik rahasia seperti tembus pandang, kloning, dan pengorbanan darah untuk mempercepatnya. Namun, jubah itu hanyalah produk setengah jadi. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan pengorbanan darah untuk mempercepat prosesnya. Seni bela diri tingkat bumi. Ini mungkin kunci untuk mengalahkan Lin Feng. Hati Lin Suan membara dengan semangat saat dia meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Tidak lama kemudian, sebuah gunung megah muncul dalam pandangannya. Gunung itu memiliki lima puncak yang saling terhubung seperti telapak tangan manusia. Di puncaknya, Lin Suan merasakan aura aneh. Ibarat singa tidur yang mengandung kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Ini seharusnya gunung Ling Wu. Lin Suan melambat dan melayang ke depan. Di gunung Ling Wu yang mengjulang tinggi, tidak ada tumbuhan. Itu ditutupi dengan batu berbentuk aneh. Dari jauh, orang akan menemukan bahwa batu-batu ini membentuk pola-pola aneh yang misterius dan tak terduga. Merasakan aura kuno datang dari gunung, hati Lin Suan bergetar. Gunung ini tidak sederhana. Tuan alkohol berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya aku merasakan aura familiar. Sudah terlalu lama, aku tidak bisa mengingatnya. Tapi kamu harus hati-hati. Lin Suan menganggup dan berjalan menuju gunung Ling Wu. Di kaki gunung, banyak seniman bela diri berkumpul. Itu adalah masa hitam yang membentuk aura menakutkan. Namun dibandingkan dengan aura yang datang dari gunung Ling Wu, aura ini seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Itu tidak layak untuk disebutkan. Yang paling mencolok di antara kerumunan adalah sekte angin hitam dan klan Mu. Kedua belah pihak menempati posisi terbaik dan saling waspada. Di antara mereka, Ling Feng Zi dan Mu Chen dikelilingi seperti bintang yang mengelilingi bulan. Adegan itu membuat orang terdiam. Selain mereka, ada juga sosok berpakaian putih yang duduk sendirian. Lingkungannya dipenuhi dengan pedang ki. Tidak ada yang berani mendekatinya. Lin Feng Ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Dia bisa merasakan niat pedang Lin Feng telah meningkat dan sebanding dengan miliknya. Sepertinya orang ini juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak yakin bisa mengalahkan Lin Feng, Lin Feng tidak bisa melakukan apapun padanya. Mata Lin Suan berkedip dengan cahaya pedang saat dia mengepalkan tinjunya. Saat itu, kamu mengusirku keluar dari istana Danau Pedang. Aku akan membuatmu membayar penghinaan ini di pertemuan klan. Ekspresi Lin Suan tegas saat Auman Naga bergema dari tubuhnya. Apa yang dia inginkan bukanlah untuk disamakan, tetapi untuk dihancurkan sepenuhnya. Dia ingin mengalahkan orang yang menjebaknya. Masih ada waktu setengah tahun. Lin Suan menenangkan dirinya dan melihat ke arah Gunung Lingwu. Hanya seni bela diri tingkat bumi yang memungkinkannya maju pesat dalam waktu setengah tahun. 274. Lin Suan. Dia benar-benar berani tampil. Banyak orang berteriak ketakutan. Kemudian, mata seraka tertuju pada tubuhnya. Di kejauhan, para murid klanmu melihat Lin Suan dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Terutama Murong, matanya yang indah tampak seperti bisa menyemburkan api. Lengan kirinya kosong dan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Lin Suan, kamu akan membayar harga yang menyakitkan. Saudara Muchen, bocah cilik itu membunuh Mu Yi dan memotong lenganku. Kamu harus membalaskan dendam kami. Murong mengertakan gigi dan berkata. Pemuda di tengah membuka matanya. Upilnya sepertinya berisi bintang. Dia melihat sosok Lin Suan di kejauhan dan berkata dengan suara rendah, Jangan khawatir. Saat Gunung Lingwu terbuka, saya akan mengambil nyawanya. Suara Muchen pelan dan mantap. Seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Murong juga menjadi tenang. Meskipun Lin Suan kuat, di depan Muchen, dia tidak cukup kuat. Klanmu terdiam lagi. Meskipun yang lain bersemangat, tidak ada yang berani menyerang terlebih dahulu. Lin Feng berdiri. Energi pedang tak kasat mata mengelilinginya dan tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah di sekitarnya. Saat dia hendak menyerang, sekelompok orang datang dari kejauhan. Itu adalah murid dari Sekte Angin Hitam. Saudara Ling Feng, ini buruk. Seseorang berteriak ketakutan. Mengapa kamu berteriak? Saudara Ling Feng sedang beristirahat. Seorang murid dari Sekte Angin Hitam memarahi. Orang-orang itu adalah Du Fei dan kelompoknya. Ketika mereka melihat Lin Suan di kejauhan, tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kakak senior, Lin Suan mencuri senjata berharga kami dan membunuh kakak senior Ge Feng. Selain itu, budidaya kakak senior Du Fei telah lumpuh. Sekelompok orang berkata dengan wajah cemberut. Apa? Berita ini membuat wajah para penggarap di dekatnya berubah. Mereka memandang Lin Suan dengan khawatir. Banyak orang yang diam-diam bersuka cita karena mereka tidak menyerang. Lin Suan bahkan berani membunuh murid Sekte Angin Hitam, apalagi mereka. Para pembudidaya di samping Ling Feng mendengar ini dan wajah mereka berubah menjadi ganas. Bajingan, menurutmu Sekte Angin Hitam mudah ditindas. Aku akan pergi dan membunuhnya. Seseorang langsung berkata dengan dingin. Kakak senior, seseorang berteriak. Mengapa kita tidak membiarkan kakak senior Ling Feng si? Apa maksudmu? Apakah menurutmu aku tidak bisa mengalahkan seniman bela diri di lapisan ketujuh tingkat lautan spiritual? Wajah murid itu menjadi gelap. Tidak-tidak, aku jelas tidak bermaksud meremehkan kakak senior, tapi bocah itu agak aneh. Kakak senior Ge Feng dibunuh olehnya dalam satu gerakan, dan kakak senior Du Fei juga dikalahkan dalam satu gerakan. Satu gerakan, semua orang menghirup udara dingin. Seniman bela diri yang awalnya arogan juga terdiam. Kekuatannya memang lebih kuat dari Du Fei dan Ge Feng, tapi tidak banyak. Jika Lin Xuan bisa membunuh Ge Feng dalam satu gerakan, maka dia akan mendekati kematian jika dia naik. Kenapa kamu butuh waktu lama untuk memberitahuku informasi penting seperti itu? Apa kamu mencoba membuatku terbunuh? Nada suara seniman bela diri itu dingin. Yang lainnya gemetar, tidak berani berbicara. Weng! Pada saat ini, Ling Feng si tiba-tiba membuka matanya, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar, menyebar seperti riak air. Semua murid sekte angin hitam tutup mulut, bahkan tidak berani bernapas berat. Kakak senior, kamu harus membalas dendam untukku. Du Fei berkata dengan ekspresi enggan. Sampah, wajah sekte angin hitam telah hilang sepenuhnya olehmu. Ling Feng si membuka matanya, menyebabkan angin kencang bertiup. Kakak senior, aku tahu kesalahanku. Du Fei berlutut sambil menjatuhkan diri, saya harap kakak senior dapat membalas dendam untuk saya. Saya jamin keluarga Dukami akan menjadi pendukung setia Anda di masa depan. Baiklah, berdiri. Ling Feng si berkata dengan suara yang dalam, saya akan memberikan penjelasan tentang masalah ini. Du Fei bukan murid biasa. Kakeknya adalah seorang tetua dari sekte angin hitam, dan budidayanya telah mencapai alam roh harmonis. Jika keluarga Du bisa berdiri di belakang Ling Feng si, maka posisinya di sekte akan bangkit kembali. Dengan hubungan ini, Ling Feng si memutuskan untuk membela dirinya. Saat sekte angin hitam sedang mendiskusikan berbagai hal, banyak orang datang, menyebabkan tempat itu menjadi hidup kembali. Pada saat ini, Lin Feng dan Ling Feng si sama-sama memandang Lin Xuan, dan yang lainnya juga menoleh. Sesaat, Lin Xuan menjadi fokus perhatian lagi. Menghadapi tatapan tidak ramah itu, Lin Xuan tampak tenang dan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Anak ini cukup berkarakter. Di kejauhan, seorang pemuda tampan sedang berdiri di samping Bai Ling. Dia adalah murid tertua dari sekte Yuhua, Zhao Jie. Lin Xuan, serahkan token itu dan aku akan mengampuni hidupmu. Lin Feng berkata dengan dingin. Apakah kamu menyerahkan token itu atau tidak? Aku akan membunuhmu. Di sisi lain, Ling Feng si kejam. Sikap ini lagi, Lin Xuan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu berada jauh di atas dan dapat memutuskan segalanya? Jika kamu tidak mencapai level ini, kamu tidak akan pernah tahu betapa tidak pentingnya dirimu. Ling Feng si berkata dengan suara yang dalam. Apakah begitu? Bibir Lin Xuan membentuk senyuman, kalau begitu biarkan aku merasakan kekuatanmu. Selesai berbicara, pedang naga besar di tubuhnya melonjak, dan bayangan pedang besar muncul di belakangnya dengan naga besar berputar di atasnya. Dengan pedang di tangan, aura Lin Xuan berubah. Itu seperti pedang ilahi yang terhunus, memberi orang perasaan tekanan yang tak terbatas. Niat pedang yang menakutkan. Para pembudidaya di sekitarnya semuanya mundur, wajah mereka pucat. Niat pedang sukses kecil. Itu adalah niat pedang sukses kecil. Tidak heran dia begitu percaya diri. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Memahami niat pedang sudah merupakan satu dari sepuluh ribu kejeniusan, belum lagi niat pedang sukses kecil. Orang seperti ini juga merupakan satu dari seratus orang jenius yang memahami maksud pedang. Berdengung. Semburan pedang lainnya akan naik ke udara, berbenturan dengan pedang naga besar milik Lin Xuan. Ya Tuhan, niat pedang sukses kecil lainnya. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Lin Feng, yang mengenakan pakaian putih, seperti dewa kematian, tak terhentikan. Di belakangnya, ada pedang besar berwarna merah darah yang seperti pohon mepel, memancarkan Qi yang menakutkan. Di sampingnya, tubuh Lin Fengzi melonjak dengan energi spiritual, seperti sumber angin, mengeluarkan angin kencang yang tak ada habisnya. Bahkan tubuhnya menjadi ilusi. Melihat pertempuran akan segera dimulai, gunung Ling Wu pun berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Udara berguncang dan kelima puncak itu tampak hidup, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Awan di langit tersebar dan langit seolah tertusuk, membentuk lima pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Segera setelah itu, suara nyanyian terdengar dari gunung Ling Wu. Seluruh gunung meledak menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti sekitar 100 mil. Pada saat itu, hati setiap orang kosong dan mereka memasuki keadaan yang sangat istimewa. Seolah-olah semua pertanyaan yang tidak dapat dipahami tentang kultivasi telah terpecahkan. Lin Xuan tercengang. Dia menyadari bahwa pada saat itu, pemahamannya tentang maksud pedang menjadi lebih menyeluruh. Ini gunung Ling Wu. Benar saja, ini menakutkan. Seru Lin Xuan. Hanya satu sinar cahaya saja sudah cukup untuk membuatnya mengerti. Metode ini terlalu mencengangkan. Desir, desir, desir. Pada saat itu, banyak mata memandang gunung Ling Wu dengan semangat dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Tubuh Lin Xuan, Ling Fengzi dan Mu Chen diliputi cahaya. Token batu seukuran telapak tangan muncul di atas kepala mereka, terus-menerus melayang di udara. Ayo pergi. Sekarang bukan waktunya untuk kalah. Seseorang dibutakan oleh keinginan dan bergegas. Astaga, astaga, astaga. Lusinan orang bergegas dan bergegas menuju Lin Xuan. Ada juga beberapa orang yang bergegas menuju Ling Fengzi dan Mu Chen. Astaga, cahaya pedang yang menyilaukan menyala seperti naga mengaung ganas yang berlari keluar. 275. Energi pedang naga Lin Feng melonjak dan segala sesuatu dalam radius 10 zang diselimuti oleh cahaya pedang. Lin Xuan menyerang dengan pedangnya dan cahaya dingin bersinar ke segala arah. Tanah retak dan udara bergetar. Orang-orang yang bergegas ke arahnya semuanya tertusuk oleh pedang ki. Kabut berdarah memenuhi udara. Niat membunuh dingin Lin Feng membangunkan semua orang. Banyak petani yang mundur karena ketakutan. Mereka tidak berani memikirkan hal lain. Pada saat itu, Ling Fengzi, Mu Chen dan yang lainnya dikelilingi oleh mayat. Tanahnya diwarnai merah darah. Adegan itu menjadi hening sejenak. Suasananya sangat sunyi. Ling Fengzi dan Mu Chen mengambil token batu itu dan terbang menuju pilar cahaya besar. Lin Xuan terkejut. Dia juga ingin pindah tetapi Lin Feng tersenyum dingin dan menghalangi jalannya. Tiga serangan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam tiga serangan, aku tidak akan mencuri jimatmu. Lin Feng penuh percaya diri. Lin Feng sama sekali tidak menatap Lin Xuan. Baiklah. Lin Xuan menjawab dengan suara yang dalam. Dia berdiri di posisi aslinya dengan ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh. Bahkan jika itu adalah pertarungan sampai mati, dia tidak akan takut. Saya akan memberi tahu Anda betapa bodohnya ide Anda. Mata Lin Xuan dipenuhi dengan niat bertarung. Bus. Udara bergetar. Lin Feng dengan cepat menghunuskan pedang hitamnya dan menyerang. Energi pedang mepel di belakangnya menyelaukan seperti daun mepel. Pedang panjang Lin Xuan menyapu secara horizontal. Pedang bulan patah Ki terbang dengan kecepatan penuh. Sepertinya bulan sabit sedang terbang ke arahnya. Ding-ding-ding. Suara benturan logam menyebar di udara. Percikan beterbangan di udara. Tanah runtuh dan retakan mengerikan muncul di udara. Tiga belas pedang mepel merah. Lin Feng mengambil langkah ke depan. Tubuhnya dikelilingi oleh pedang Ki dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pedang itu terlalu cepat. Itu secepat kilat. Orang-orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Energi pedang tingkat rendah Lin Feng membuat pedang itu semakin kuat. Sepertinya itu akan menghancurkan langit. Pemotong angin. Lin Xuan mengangkat kedua tangannya dan mengacungkan pedangnya. Seekor naga raksasa meraung seolah-olah akan menghancurkan langit. Pucat. Pucat. Di langit, seekor naga biru ganas bertabrakan dengan daun mepel. Suara benturan logam memenuhi udara. Sebuah ledakan besar terjadi di udara. Bola energi yang menakutkan itu seperti cahaya matahari menyapu ke segala arah. Para pembudidaya di sekitarnya mundur dengan ngeri, takut mereka akan terjebak dalam baku tembak. Beberapa yang lebih lambat dikirim terbang oleh kekuatan ini. Dua serangan telah berlalu, Lin Xuan dan Lin Feng berimbang. Lin Feng tampak murung. Dia tidak mengira energi pedang Lin Xuan akan tumbuh sedemikian rupa. Itu bahkan lebih kuat dari miliknya. Untungnya, budidayanya cukup kuat untuk menutupi kesenjangan dalam niat pedang. Namun, tidak peduli apa, dia harus mengalahkan Lin Xuan di langkah ketiga ini. Rambut hitam Lin Feng berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti setan. Tubuhnya berayun, menekan Lin Xuan seperti gunung. Pedang panjang di tangannya dengan kuat mengunci Lin Xuan. Pedang menyegel segala arah. Aura pedang daun mepel menembus segala arah dan menyebabkan tanah retak. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tanah, membentuk layar pedang yang padat. Pedang ki yang tebal menebas dari langit, seolah-olah pohon mepel besar tumbang, membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya. Hati Lin Xuan terasa berat. Dia tidak berani gegabuh. Dia bisa merasakan teror dari pedang ini. Kekuatan ini pasti bisa menyegel ahli roh harmonis setengah langkah. Ruang di sekitarnya tertutup rapat. Langit dan tanah dipenuhi dengan pedang ki yang menakutkan. Dia tidak punya cara untuk mundur. Pelangi terbang. Pedang panjang Lin Xuan miring, menggambar lintasan yang tidak bisa dijelaskan di udara. Pedang ki yang seperti pelangi terbang dengan cepat, mengenai layar pedang daun mepel, merobek retakan berbentuk manusia. Flying Rainbow, jurus keempat dari seni pedang awan hijau. Lin Xuan akhirnya menggunakannya di saat kritis ini. Astaga! Layar pedang rusak. Jubah Lin Xuan bergetar, berubah menjadi kabur dan terbang keluar. Tempat di mana di awalnya berdiri sekarang dikelilingi oleh empat layar pedang, menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Sebuah lubang sedalam 10 meter muncul di tanah. Itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Pedang daun mepel merah ki bergerak di sekitar lubang. Para prajurit di kejauhan tercengang. Mereka hanya melihat teknik semacam ini dari orang yang lebih tua. Mereka tidak menyangka kedua anak muda ini bisa menggunakannya. Tiga gerakan telah berlalu. Apakah kamu ingin melanjutkan? Lin Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak dibutuhkan. Lin Feng mendengus. Tunggu sampai kehendak pedang mepel merah ku selesai. Itu akan menjadi hari kematianmu. Tubuh Lin Feng melintas, terbang menuju gunung lingwu. Lin Xuan melihat sosok yang berangkat dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh Lin Feng, jadi dia tidak terburu-buru. Siapa lagi? Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan suara yang dalam. Kami menginginkan token Buddha. Suara dingin terdengar. Lima sosok terbang dan mengepung Lin Xuan. Melihat lima suara agung itu, kerumunan itu berseru, lima pedang harimau. Saya tidak menyangka mereka akan datang. Saya mendengar bahwa lima bersaudara dari keluarga matahari pernah bertarung melawan prajurit roh harmonis bersama-sama. Lin Xuan ini dalam bahaya. Huff, Lin Xuan pasti sudah mati. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya sendiri. Wajah Du Fei sangat ganas. Lin Xuan memandang mereka berlima dengan ekspresi suram. Ini bukan pertarungan satu lawan satu. Serahkan token Buddha dan kami lima bersaudara tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, kamu bisa menunggu kematianmu. Seorang pria berotot berteriak. Kakak, kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Kita harus mendapatkan token Buddha. Empat bersaudara lainnya berteriak dengan dingin. Jika Anda menginginkan token Buddha, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Suara Lin Xuan dingin. Hari ini, dia harus membuat namanya terkenal. Kalau tidak, akan ada lebih banyak masalah. Formasi lima harimau. Sebagai pemimpin formasi, tubuh Sunda bergetar. Dia menghunuskan pisau panjang di punggungnya dan mengeluarkan auman harimau. Dang-dang-dang. Lima bila kepala harimau memancarkan cahaya menyilaukan saat menari di udara. Di antara lima bersaudara keluarga Sun, Sunda dan Sun R adalah yang terkuat. Mereka adalah prajurit roh harmonis setengah langkah. Tiga bersaudara lainnya berada di puncak alam lautan roh ketujuh. Dengan mereka berlima membentuk formasi, itu sudah cukup untuk menunjukkan penghinaan terhadap semua pahlawan. Layak menjadi gunung linggu, itu benar-benar menarik para ahli yang kuat. Lin Xuan terkejut. Dia bisa merasakan teror dari kelima bersaudara ini. Dia takut bahkan Lin Feng atau Ling Feng Zi tidak akan bisa mendapatkan keuntungan di tangan mereka. Namun, Lin Xuan tidak takut. Lawan seperti ini tepat untuk mengintimidasi para pahlawan. Pembantaian Lima Harimau Sunda berteriak keras dan menebas dengan pedangnya yang panjang. Seekor harimau berbintik putih besar tiba-tiba bergegas keluar dan menerkam Lin Xuan. Lima bersaudara keluarga matahari memancarkan cahaya terang. Tanda misterius berkedip-kedip di bawah kaki mereka, membentuk hubungan erat satu sama lain. Lima harimau ganas menebas Lin Xuan dari lima arah berbeda. Kekuatan mengerikan itu langsung mengoyak udara. Tanah bergetar seperti ada gempa bumi. Serangan semacam ini dapat dengan mudah membunuh prajurit roh harmonis setengah langkah biasa. Lin Xuan membalik telapak tangannya dan gulungan gambar kekuningan muncul di atas kepalanya. Berdengung. Gulungan gambar memancarkan cahaya kabur yang menyelimuti Lin Xuan. Di permukaan tubuhnya, gunung hitam dengan cepat muncul dan terus meluas. Pada akhirnya, itu membentuk bayangan sebuah gunung besar. Dentang, dentang, dentang. Lima harimau putih menebas gunung hitam, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Gelombang ki yang mengerikan menyapu ke segala arah dengan suara siulan. Memotong. Lin Xuan berteriak dengan suara rendah. Sebuah sungai perak muncul di gulungan gambar. Itu setajam pisau surgawi. Dengan kilatan cahaya perak, kelima harimau putih itu dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Gulungan sungai gunung. Para prajurit di sekitarnya terkejut seolah-olah mereka melihat hantu. Bukankah ini harta karun keluargamu? Kenapa ada di tangan bocah ini? Banyak orang memandang murid keluargamu dengan tatapan bingung. Para murid keluargamu cemberut dan hati mereka menjadi gila. Murong sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia mengertakan gigi. Bajingan, beraninya kamu menggunakan harta keluargamu melawan musuh. Wajah murong sangat gelap. Kelima saudara laki-laki keluarga matahari tampak berwibawa. Tentu saja, mereka telah mendengar tentang Prestige Mountain River Scroll. Namun, itu jelas tidak cukup untuk membuat mereka takut. 276. Gulungan gambar sungai gunung muncul di udara, dan ribuan sinar cahaya jatuh menutupi Lin Xuan. Kelima saudara laki-laki keluarga matahari tampak serius saat mereka masing-masing melambaikan cahaya pedang yang tajam. Cahaya pedang yang panjangnya puluhan meter menembus langit, memenuhi area itu dengan niat membunuh. Para prajurit di sekitarnya menjadi pucat, seolah-olah tubuh mereka terkoyak oleh kekuatan aneh. Memotong. Lima kilatan pedang yang mempesona runtuh, semuanya ditujukan ke Lin Xuan. Perlindungan sungai gunung. Lin Xuan dengan gila-gilaan mengaktifkan gulir gambar sungai gunung, dan bayangan gunung hitam menjadi lebih nyata. Selain itu, ada sungai perak yang mengelilinginya. Ledakan. Gunung hitam berguncang, dan sungai perak melonjak, mengeluarkan suara gemuruh. Serangan pedang ini membuat gunung dan sungai kehilangan warnanya. Lin Xuan sedikit terkejut. Telapak tangannya terus mengganti segel, mengendalikan gulungan gambar sungai gunung. Sinar cahaya bersinar terang, dan pertahanan Lin Xuan menjadi lebih tebal. Setelah keluar dari bahaya, dia menghela nafas, sungguh formasi pedang yang mengerikan. Pantas saja mereka bilang mereka bisa bertarung melawan prajurit alam roh harmonis. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Anak yang sombong, kami baru saja menunjukkan belas kasihan. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Sun Er berkata dengan dingin. Kakak, gunakan penghancur jiwa lima harimau. Mendengar ini, Sunda merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangguk. Baiklah. Hahanak, ini jurus pamungkas kita. Sebaiknya kamu menyerah sekarang. Sun Er tertawa jahat. Lima solidifikasi tubuh harimau. Kekuatan roh dari lima bersaudara keluarga matahari melonjak, dan mereka secara bertahap berubah menjadi harimau ganas, mengaum ke arah langit. Raungan mengerikan itu mengguncang sembilan langit, dan banyak prajurit yang lebih lemah terguncang hingga muntah darah. Mata Lin Xuan bergerak. Dia memegang pedang bekas luka musim gugur, dan pedang di tubuhnya siap dilepaskan. Raungan naga yang rendah terdengar, melawan auman harimau. Udara beriak seperti air mendidih, membuat udara berderak. Raungan naga dan auman harimau membuat ruangan menjadi sangat berbahaya. Petir muncul di udara, dan menghantam tanah, menciptakan lubang hitam tanpa dasar. Lima jiwa harimau menghancurkan. Sun da berteriak, dan kelima saudara laki-laki dari keluarga Sun semuanya mengangkat pedang panjang mereka tinggi-tinggi, gerakan mereka seragam. Dalam kehampaan, lima harimau putih dengan aura menakutkan melingkari bilahnya, mengaum terus-menerus dengan mulut berdarah terbuka lebar. Dengan setiap raungan, aura kelima Sun bersaudara semakin kuat. Setelah bunyi kelima, pedang panjang itu tiba-tiba jatuh. Cahaya pedang menyala di tubuh linsuan, dan 40% dari Great Dragon Swat Will melonjak ke langit. Gunung dan sungai di sekitarnya menjadi semakin nyata. Lampu hijau muncul dan seekor naga meraung. Bayangan pedang naga hijau besar muncul di pegunungan dan sungai. Cakar naga besar menempel di puncak gunung hitam. Setiap sisik naga setajam pedang. Azure Dragon menghancurkan bulan. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang menerangi segala arah. Azure Dragon dan macan putih bertabrakan, dan suara yang mengguncang bumi mengguncang langit dan bumi. Area dalam jarak 100 meter seluruhnya tertutup warna putih kehijauan. Bahkan Ling Fengzi dan Muchen di kejauhan mengerutkan kening saat melihat ini. Gemuruh. Suara gemuruh keluar dari badai berwarna putih kehijauan. Kemudian, lima sosok terbang dan jatuh ke tanah. Itu adalah lima bersaudara dari keluarga Sun. Mereka dikalahkan. Seru orang-orang di kejauhan. Hasil ini terlalu lima bersaudara dari keluarga Sun pernah bertarung melawan prajurit roh harmonis sebelumnya. Bahkan jika mereka tidak bisa menang melawan Lin Suan, setidaknya mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak menyangka akan dikalahkan sepenuhnya. Pedang ki dan cahaya pedang menghilang. Lin Suan berdiri dengan pedang di tangan, auranya sangat kuat. Dia melihat sekeliling, dan para prajurit itu menundukkan kepala, tidak berani menatapnya secara langsung. Satu orang dan satu pedang menekan semua orang sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Menarik kembali pandangannya, Lin Suan terbang menuju Gunung Lingwu dengan token Buddha. Astaga! Sinar cahaya melintas dan bergegas menuju Lin Suan seperti tombak ilahi. Lin Suan ada di udara dan tidak bisa meminjam kekuatan apapun. Dia akan terkena cahaya ilahi. Itu Muchen. Lin Suan dalam bahaya. Orang-orang di bawah berseru. Huh! Kakak Muchen ada di sini. Lin Suan pasti sudah mati. Murong mencibir, aku akan memotong semua anggota tubuhmu dan menghancurkan kultifasimu. Aku akan membuatmu hidup seperti anjing di dunia ini. Pada saat kritis ini, jubah hitam Lin Suan berkibar, menciptakan kekuatan tumbukan. Astaga! Tubuh Lin Suan bergoyang dan berubah menjadi sinar cahaya hitam. Dia dengan cepat bergegas ke samping dan menghindari serangan sengit itu. Bagaimana ini mungkin? Dia bisa meminjam kekuatan di udara. Mata indah Murong membelalak. Dia tercekik sejenak. Mereka yang berada di bawah alam roh harmonis tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Bahkan jika ada beberapa teknik bela diri yang memungkinkan seseorang untuk tetap berada di udara untuk waktu yang singkat, tidak mungkin untuk mengubah arah seperti yang dilakukan Lin Suan. Bahkan Mu Chen pun merenung. Pandangannya tertuju pada jubah hitam Lin Suan. Lin Suan mendarat di tanah dengan wajah penuh ketakutan. Jika serangan itu mengenai dirinya, dia akan terluka parah. Memikirkan hal ini, matanya bersinar dengan cahaya pedang emas. Mu Chen! Lin Suan berteriak dan menggunakan Dragon Inverse Steps untuk bergerak cepat. Dentang! Suara tajam terdengar. Pedang panjangnya terhunus dengan kekuatan angin dan guntur. Pedang ki itu seperti pelangi, membentuk ekor ringan yang panjangnya puluhan meter. Itu menebas ke arah Mu Chen. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan tiba-tiba menyerang. Bahkan wajah Mu Chen menjadi gelap. Kamu mendekati kematian. Mu Chen adalah putra surga yang bangga. Dia tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Lin Suan tidak hanya membunuh anggota klannya, tetapi dia juga mencuri gulungan gunung dan sungai. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Mu Chen menderu dengan dingin. Dia menjabat kipas angin di tangannya dan tiba-tiba membukanya. Seluruh tubuhnya meledak seperti matahari. Astaga! 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 Kipas angin bersinar terang seperti matahari kedua. Kipas matahari dan bulan memang sangat kuat. Lin Feng Xi berbisik. Jika Anda punya waktu untuk menonton pertarungan, mengapa kita tidak bertukar beberapa gerakan? Lin Feng dengan cepat bergegas menuju Lin Feng Xi. Dalam sekejap, dua bola cahaya meledak di bawah gunung Ling Wu, membentuk badai yang mengerikan. Terlalu gila. Orang-orang di kejauhan kaget. Lin Xuan dan Lin Feng masing-masing bertarung melawan Mu Chen dan Ling Feng Xi. Itu adalah pertarungan yang gila. Kipas matahari dan bulan diayunkan dengan panas yang tak ada habisnya. Bayangan kipas yang menakutkan menutupi seluruh area seolah-olah matahari sedang menekan mereka. Pegunungan dan tanah di sekitarnya tertembus cahaya dan meleleh dengan cepat. Kipas matahari dan bulan adalah harta karun tingkat Xuan tertinggi. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada gulungan gunung dan sungai. Itu jelas merupakan senjata yang ampuh. Bahkan ahli roh harmonis pun akan terkejut dengan serangan seperti itu. Lin Xuan memegang gulungan gunung dan sungai di tangan kirinya dan melemparkan sebuah gunung hitam. Udara bergetar seolah-olah akan runtuh. Di saat yang sama, dia mengacungkan pedang panjangnya. Kekuatan angin dan guntur digabungkan dengan gunung hitam untuk menyerang Mu Chen. Gemuruh. Cahaya terang membombardir gunung hitam itu. Udara mendidih seperti ombak. Namun, level kipas matahari dan bulan lebih tinggi daripada gulungan gunung dan sungai. Saat cahaya seperti matahari menerpa gunung hitam itu, hampir melelehkannya. Untungnya, masih ada kipedang angin dan guntur di sampingnya. Niat pedang yang menakutkan menahan cahaya yang terik. Kemudian, kedua serangan itu meledak di udara. Astaga! Serangan Mu Chen meleset dan dia mengayunkan kipasnya lagi. Kali ini, bayangan kipas memenuhi langit seperti bulan dingin yang tergantung di langit. 277 Dengan lambayan kipas angin, rasanya seperti bulan terang di langit. ingin menyeruak dan menyebar ke segala arah. Gulungan sungai gunung bergetar, dan bima sakti tergantung di langit, bersinar dengan cahaya perak, menghadap bulan dingin di langit. Percuma saja, Mu Chen mencibir di kejauhan. Gulungan sungai gunung awalnya milik klan Muku, dan tidak ada yang lebih mengenalnya selain aku. Begitu dia selesai berbicara, bulan terang di langit menyerbu dan menghantam titik lemah bima sakti, mencabik-cabiknya. Pembunuh angin. Cahaya pedang menyala, dan gelombang pedang tajam menyerbu. Lin Suan dengan cepat menebas dengan pedangnya, dan kemudian menghindar ke samping. Matahari dan bulan berpotongan. Wajah Mucen dingin, dan kipas di tangannya tiba-tiba jatuh, menghancurkan pedang ki. Bulan cerah di langit dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Bodoh sekali, kamu pikir kamu bisa mengambil harta karun klanmu. Mucen membentuk segel, dan Mountain River Scroll di tubuh Lin Suan tiba-tiba terbang keluar, seolah-olah kehilangan kendali. Hasil. Sebuah cahaya menyala, dan Mountain River Scroll terbang ke tangan Mucen. Para prajurit di kejauhan berseru, tidak berani percaya bahwa Mucen punya metode seperti itu. Terlalu menakutkan, Mucen memang salah satu jenius terbaik. Lin Suan tidak akan mampu mengatasinya. Ah, dia benar-benar memprovokasi klanmu, anak itu tidak beruntung. Hebat, kakak Mucen pasti bisa membunuh anak itu. Para murid klanmu bersorak, dan Murong juga bersemangat. Selama kita menangkap Lin Suan, dia punya cara untuk menyiksanya sampai mati. Jika klanmu mengalahkan Lin Suan, maka mereka akan memiliki dua token Buddha. Bai Ling dari klan Yuhua mengerutkan kening. Jangan khawatir, ada lima token Buddha di Gunung Lingu, dan hanya tiga yang muncul. Masih ada dua lagi, Zhao Jie tersenyum misterius. Melihat keyakinan Zhao Jie, Bai Ling merasa lega, dan dia melihat ke Gunung Lingu lagi. Di kaki gunung, Mucen tersenyum acuh tak acuh, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Serahkan token Buddha, dan aku akan mengotong salah satu lenganmu, lalu menghancurkan kultifasimu. Bersujudlah pada Mu Yi tiga kali, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bukankah itu hanya lukisan yang jelek? Apa hebatnya itu? Saya sudah mempelajari metode ini, jadi saya tidak membutuhkannya. Di kejauhan, kerumunan juga riuh. Lin Suan benar-benar mengatakan bahwa artefak peringkat tinggi bermutu tinggi adalah lukisan yang buruk. Bukankah nada ini terlalu sombong? Huff, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Ekspresi Mucen berangsur-angsur menjadi dingin. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Gulungan Sungai Gunung Sambil menjabat tangannya, Mucen mengeluarkan lukisan Sungai Gunung. Tiba-tiba, sebuah gunung megah muncul di langit dan menekan Lin Suan. Dengan kilatan cahaya perak, bima sakti yang cemerlang menebas seperti pedang surgawi. Huff, harta karun klanmu hanya bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh kami, para murid klanmu. Huff, mati di bawah gulungan gunung dan sungai juga merupakan suatu ironi. Kelima sun bersaudara menghela nafas. Ini gulungan Sungai Gunung milikmu. Terlalu tidak berdaya. Lin Suan meraung, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa kekuatan sebenarnya dari gunung dan sungai. Segel Gunung dan Sungai Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangan kirinya. Telapak tangannya tiba-tiba terbanting, dan gunung hijau dengan cepat muncul. Petir menyambar di atasnya, dan momentumnya sangat mencengangkan. Ledakan Kedua gunung itu bertabrakan, menyebabkan seluruh langit bergetar. Aura menakutkan dengan cepat menyebar ke segala arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan tanah tenggelam. Dalam jarak 100 meter, seluruh tanah tenggelam setengah meter, seolah-olah dihancurkan oleh tangan tak kasat mata. Tebasan Bima Sakti Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya perak keluar. Rasanya seperti Bima Sakti terbalik, dan bertabrakan dengan Mountain River Scroll. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menggunakan teknik rahasia Mountain River Scroll? Para murid klanmu tercengang, dan mereka menatap kosong ke langit. Yang lainnya juga tercengang. Kelima Sun bersaudara bahkan lebih terkejut lagi, dan mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Wajah Muchen muram. Dia secara alami tidak tahu bahwa Lin Suan memiliki segel pedang naga besar, yang dapat mengembangkan semua teknik suci ofensif. Huff! Ilusi! Mari kita lihat berapa kali Anda bisa menggunakannya. Muchen melepaskan energi spiritualnya, dan lukisan di langit terbalik, dan serangan Mountain River Scroll diluncurkan. Lin Suan memegang segel pegunungan dan sungai di tangan kirinya, dan pedang panjang di tangan kanannya menebas pedang kibima sakti, dan dia bertarung dengan Muchen. Ledakan. Seluruh langit dimusnahkan. Kipas matahari dan bulan. Muchen sangat marah. Dia melambaikan kipasnya, dan matahari dan bulan berpotongan. Gelombang energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Segel matahari dan bulan. Lin Suan meraung lagi. Tangan kirinya bersinar seperti matahari, dan pedang panjang di tangan kanannya menebas pedang kibulan purnama. Tidak mungkin, ini juga mungkin. Kerumunan dari jauh benar-benar roboh. Matahari dan bulan bertabrakan, dan Lin Suan dan Muchen mundur puluhan langkah. Lin Suan, aku memang meremehkanmu. Tetapi apakah energi spiritual Anda masih tersisa? Muchen mencibir. Jangan lupa, saya adalah ahli jiwa harmonis setengah langkah. Energi spiritual saya jauh lebih kuat daripada energi Anda. Jangan khawatirkan aku. Saya tidak punya banyak energi spiritual yang tersisa. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Tapi aku punya ini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan secangkir anggur spiritual dan meminumnya. Baunya enak sekali. Saya khawatir anggur spiritual ini tidak bermutu rendah. Sial, bagaimana dia bisa mendapatkan hal seperti itu? Wajah Muchen menjadi hitam. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya retak. Situasi seperti ini membuatnya merasa malu. Namun, Lin Suan tidak ingin keduanya turun dan membiarkan orang lain memanfaatkannya. Jika kamu tidak yakin, kita bisa bertarung lagi. Setelah mengatakan itu, Lin Suan terbang menuju salah satu pilar cahaya. Di sisi lain, Lin Feng dan Ling Feng Xi masih bersemangat. Pedangki dan angin yang menakutkan menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Ketika Lin Suan tiba di pilar cahaya, token Buddha di kepalanya bersinar lebih terang. Suara gemuruh terdengar lagi dari gunung Ling Wu. Dua token lagi muncul di dua pilar cahaya terakhir. Apa? Ada token Buddha lainnya? Semua orang terkejut, termasuk Lin Suan. Astaga! Lin Feng melihat ini dari jauh. Pedangnya berkilat dan dia dengan cepat bergegas menuju salah satu pilar cahaya. Di tengah kerumunan, beberapa siluet terbang dengan Qi yang menakutkan menuju pilar cahaya terakhir. Tentu saja, ada juga orang yang bergegas menuju Lin Feng dan yang lainnya. Lima puncak gunung merobohkan pilar cahayanya. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Semua orang menjadi gila. Banyak orang bergandengan tangan untuk menyerang Lin Suan dan yang lainnya. Qi yang menakutkan membuat langit kehilangan warnanya. Untungnya, gunung Ling Wu sangat sulit. Meski telah menahan begitu banyak serangan, ia tidak mengalami kerusakan sama sekali. Lin Suan menggunakan jejak pegunungan dan sungai dan melepaskan Qi pedang matahari dan bulan. Energi pedang naganya melonjak seperti iblis. Dia mengayunkan pedangnya dan pedang Qi panjangnya 80 meter. Bagaikan sungai yang mengalir tanpa henti. Lusinan siluet terpesona. Darah memercik ke langit. Situasi kisru itu berlangsung hampir satu jam. Selama waktu itu, Lin Suan telah menggunakan Qi-nya dua kali. Untungnya, dia memiliki anggur Qi berkualitas tinggi dan beberapa cairan roh bumi untuk melindungi hidupnya. Itulah satu-satunya cara dia bisa menahan serangan itu. Saat cahaya menghilang, ratusan orang mengerang kesakitan. Lima pilar cahaya dipenuhi siluet. Selain Lin Suan, Ling Feng Zi dan Mu Chen, Lin Feng dan Zhao Jie juga memperoleh token Buddha. Lima kultifator kuat dikelilingi oleh pilar cahaya. Qi mereka sangat kuat. Di atas kepala mereka, lima token Buddha berputar dengan cepat. Dengan suara, segel kuno dibuka. Gunung Ling Wu bergemuruh dan mengeluarkan suara nyanyian. Itu tak henti-hentinya menyerang jiwa setiap orang. Lin Suan dan empat lainnya ditutupi oleh pilar cahaya. Mereka melayang menuju lima gunung. Para penggarap lainnya berdiri di kejauhan. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan seni bela diri tingkat bumi. Sun dan menghela nafas. Mereka berlima sempat bergandengan tangan namun pada akhirnya tetap kalah. Namun, mereka menerima kehilangan itu dengan sepenuh hati. Lima orang di atas adalah lima kultifator terkuat. Itu pasti Ling Feng si kita. Kata murid sekte angin hitam dengan bangga. 278. Bagaimana mungkin? Itu pasti kakak kita, Mu Chen. Murid Muklan menolak untuk mundur. Lin Suan diselimuti oleh pilar cahaya yang cemerlang saat tubuhnya berangsur-angsur menjadi buram. Pemandangan di sekelilingnya berlalu dengan cepat seolah waktu telah terbalik. Ketika dia sadar kembali, ada banyak pintu kabur di sekelilingnya, menunggunya untuk membuat pilihan. Setiap pintu harus menjadi seni bela diri. Kamu hanya punya satu kesempatan. Tuan Alkohol mengingatkannya. Yang manakah di antara seni bela diri tingkat bumi itu? Lin Suan melihat ke pintu berbintang dan terguncang. Jumlah portal yang berkedip-kedip ini jauh melebihi ekspektasinya. Beberapa pintunya diliputi cahaya yang cemerlang, sementara yang lain seperti kunang-kunang, bersinar samar-samar. Lord Alkohol perlahan berkata, kamu tidak bisa membedakannya dari permukaan. Mungkin kamu bisa mencoba nasibmu. Takdir, Lin Suan memutar matanya. Hal-hal seperti itu mustahil untuk dipecahkan. Siapa yang tahu nasibnya baik atau buruk? Masih ada lagi di depan. Mengapa saya tidak melihatnya? Pikiran Lin Suan bergerak saat dia berangkat ke depan. Pintu kabur yang tak terhitung jumlahnya melewatinya, membawa serta aura yang tak dapat dijelaskan yang menarik hatinya. Berdengung. Sebuah pintu cahaya beresonansi dengannya, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Mungkinkah ini takdirku? Lin Suan sedikit terkejut. Matanya berkedip saat dia menggunakan roh jiwanya untuk mengamati, tetapi dia tidak menemukan apapun. Benarkah ini? Untuk beberapa alasan, Lin Suan tidak mau menyerah. Jika kamu tidak bisa segera memutuskan, kenapa kamu tidak menyerah saja? Tuan Alkohol berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Suan terdiam. Dia dengan cepat berbalik dan memilih untuk menyerah. Alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa ada seni bela diri yang lebih baik menantinya di depan. Sesaat kemudian, pintu cahaya lain muncul. Jejak fluktuasi muncul dari dalam, mengejutkan semua orang. Aura ini membuat hati Lin Suan bergetar. Mungkinkah itu seni bela diri tingkat bumi? Lin Suan tergoda. Berdengung. Berdengung. Kunci seukuran telapak tangan di cincin penyimpanannya tiba-tiba bersinar, berkedip-kedip tanpa batas. Lin Suan tercengang saat dia mengeluarkannya dan meletakkannya di telapak tangannya. Kuncinya sederhana dan tanpa hiasan, dan permukaannya sangat kasar. Jika dilempar ke tanah, tidak ada yang akan menyadarinya. Namun, Lin Suan sangat bersemangat. Dia telah mendapatkan kunci ini bersama dengan token Buddha. Semua pintu ini ilusi, jadi tidak perlu kunci. Namun, saya punya satu di tangan saya, dan sesuatu yang aneh telah terjadi. Mungkinkah ada pintu di sini yang perlu dibuka kuncinya? Lin Suan bertanya-tanya. Itu pasti. Senyuman muncul di wajahnya saat dia menyerah pada pintu cahaya yang diduga merupakan seni bela diri peringkat bumi. Saya harap Anda bisa membawa saya ke harta karun yang sebenarnya. Kunci batu itu berputar dan menunjukkan arah. Apalagi gemetarnya tak henti-hentinya. Lin Suan menggenggam kunci batu itu dengan kuat, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya saat dia berlari keluar. Tidak lama kemudian, sebuah pintu batu muncul di hadapannya. Itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, dan tidak ada cahaya sama sekali. Ini adalah pintu yang sangat biasa yang dapat dilihat dimanapun di dunia luar. Tapi untuk muncul di sini saat ini, rasanya agak aneh. Lin Suan melihat sekeliling dan menemukan alur tersembunyi di tengah pintu batu, berbentuk seperti lubang kunci. Ini benar-benar di sini. Karena kamu sudah menemukannya, cepat buka, Lord Alkohol mengirimkan. Lin Suan memegang kunci dan perlahan memutarnya seolah-olah berada di dalam alur. Retakan, retakan. Dua suara lembut terdengar saat pintu batu perlahan terbuka, memperlihatkan layar cahaya kabur. Melangkah masuk, tubuh Lin Suan melintas dan muncul di ruang yang aneh. Di depannya ada pedang panjang berwarna hijau besar yang setebal pilar surgawi. Itu ditusuk ke tanah. Niat membunuh yang tajam datang darinya, dan Lin Suan terkejut. Dia merasa seperti perahu kecil yang sewaktu-waktu bisa terguling oleh ombak. Pedang panjang berwarna hijau besar itu diukir dengan pola yang rumit. Itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, seolah-olah telah terjadi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan mengambil dua langkah ke depan dan segera merasakan aura perubahan yang kuat. Samar-samar dia bisa mendengar suara ribuan tentara dan kuda yang berlari kencang. Seni bela diri tingkat bumi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Aura semacam ini hanya bisa dimiliki oleh seni bela diri peringkat bumi yang legendaris. Lin Suan menyadari bahwa aura semacam ini dapat dengan mudah membunuh ahli roh harmonis. Saat dia berjalan ke depan, Lin Suan merasakan tekanan besar datang dari segala arah. Aura menakutkan itu sepertinya ingin mencabik-cabiknya. Cobalah pedang kaisar angin, Lord Alkohol mengingatkan. Lin Suan menganggup dan mendesak pedang kaisar angin untuk bergerak maju perlahan. Benar saja, tekanannya berkurang, dan Lin Suan menghela nafas lega. Lin Suan datang ke depan pedang panjang hijau dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dengan lembut. Saat dia bersentuhan dengan pedang hijau raksasa, seluruh ruangan tampak mendidih. Dalam keadaan linglung, Lin Suan sepertinya melihat pedang panjang hijau menebas dari langit. Langit terkoyak, dan lubang hitam mengerikan menyebar ke seluruh langit. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya hancur, dan tanahnya retak. Ini seperti akhir dunia. Berdengung. Tubuh Lin Suan gemetar saat dia mundur dari ilusi ajaib. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan menyadari bahwa dia basah kuyuk. Sangat menakutkan, sangat mendominasi. Dia mundur dua langkah dan perlahan mengangkat kepalanya. Di gagang pedang, ada dua kata sederhana dan tanpa hiasan yang membawa kekuatan misterius. Badai, Lin Suan bergumam. Setelah mengatakan itu, dia mengitari pedang panjang berwarna hijau dan menyadari bahwa ada dua kata kuno di baliknya. Pengejaran petir. Pedang petir badai. Mungkinkah seni bela diri tingkat bumi ini juga mengandung kekuatan angin dan kilat? Lin Suan sangat senang saat dia menata pedang panjang hijau itu. Bagaimana cara mendapatkannya? Dia mengerutkan kening. Barang ini memang kuat. Bahkan seorang ahli di alam roh tidak akan mampu mengambilnya. Tuan Alkohol berkata perlahan. Apa? Bahkan seorang ahli di alam roh tidak akan mampu mengambilnya. Lin Suan tercengang. Dia tidak mengharapkan situasi seperti itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus kembali dengan tangan kosong? Wajahnya pahit. He hei, Tuan Alkohol, apakah kamu punya ide? Lin Suan bertanya sambil menggaruk kepalanya. Huff. Lord Alkohol mendengus. Tentu saja. Benar-benar. Lin Suan berseri-seri dan dengan cepat bertanya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu akan mengambil pedang panjang hijau ini? Saya tidak perlu melakukannya, kata Lord Alkohol. Apakah kamu lupa bahwa kamu masih memiliki harta karun yang menantang surga di tubuhmu? Harta karun yang menantang surga. Lin Suan bingung. Selain niat pedang naga besar dan penguasa alkohol, dia sepertinya tidak memiliki hal lain. Bodoh. Di mana aku tinggal? Tuan Alkohol berkata dengan nada meremehkan. Iya, Lin Suan memukul kepalanya. Ada pedang kaca kecil di tubuhnya yang sangat misterius. Bahkan Lord Alkohol untuk sementara tinggal di dalamnya. Namun, setelah pedang kecil itu memasuki tubuhnya, pedang itu tidak melakukan apapun. Seiring berjalannya waktu, dia telah melupakannya. Pedang kecil itu ada gunanya. Huff. Apa yang kamu tahu? Pedang kecil ini memiliki asal-usul yang menakutkan, sehingga secara alami memiliki kegunaan yang tidak ada habisnya. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir seperti ini karenanya. Tuan Alkohol berkata dengan marah. Hanya saja kultifasimu terlalu rendah, jadi kamu tidak bisa mengaktifkannya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba mengaktifkan pedang kecil misterius di tubuhnya. Bersenandung. Pedang kecil misterius itu bergetar sedikit dan memancarkan gelombang pedang yang dengan cepat keluar dari tubuh Lin Suan. Gelombang pedang membawa aura misterius saat dengan cepat terbang menuju pedang panjang hijau di depannya. Gemuruh. Di bawah tatapan gugup Lin Suan, pedang panjang hijau yang menyerupai pilar surgawi mulai bergetar hebat. 279. Udara bergetar, dan pola kuno pada pedang hijau besar itu perlahan mulai hancur. Waktu berlalu dengan lambat, dan pedang hijau besar itu terus berubah, akhirnya membentuk slip diok dan tanda pedang. Asteris astaga asteris. Tanda pedang hijau dengan cepat memasuki gelabela Lin Suan dan menghilang. Tubuh Lin Suan sedikit gemetar, dan lampu hijau menyala di matanya, dengan cepat menyerap informasi di dalamnya. Gerakan dan teori indah dari teknik pedang petir Gale memenuhi pikirannya. Untungnya, kekuatan jiwa Lin Suan cukup kuat untuk menyerap informasi. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka akan pingsan karena informasi tersebut. Sama seperti itu, Lin Suan berdiri dengan tenang, diam-diam memahami misteri di dalamnya. Slip diok itu melayang di kakinya, memancarkan cahaya redup. Di dunia luar, gunung linggu bersinar terang, seperti surga di bumi. Semua orang menunggu dengan sabar di luar, terutama Sekte Angin Hitam, Klan Mu, Sekte Yuhua, dan Sekte lainnya. Waktu berlalu, dan setengah hari telah berlalu. Tepat ketika semua orang menunggu dengan tidak sabar, pilar cahaya terang muncul dari salah satu puncak gunung linggu. Di sana, sesosok tubuh bergegas keluar, dan ki di tubuhnya bahkan lebih kuat. Para ahli alam roh harmonis setengah langkah biasa bahkan tidak bisa mengangkat kepala di hadapannya. Itu kakak senior Zhao Jie. Para murid Sekte Yuhua berseru, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Asteris astaga asteris. Tubuh Zhao Jie bersinar, dan dia dengan cepat bergegas mendekat. Kakak senior Zhao Jie, Kimu menjadi lebih kuat lagi. Kakak senior, apakah kamu mendapatkan seni bela diri tingkat bumi? Murid-murid Sekte Yuhua terus mengajukan pertanyaan, dan orang-orang di sekitar mereka juga menajamkan telinga mereka dengan rasa ingin tahu. Seni bela diri tingkat bumi adalah seni bela diri yang legendaris. Jika Zhao Jie bisa mendapatkannya, dia pasti akan memimpin Sekte Yuhua untuk berdiri di atas semua sekte lainnya di masa depan. Pada saat itu, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Sekte Bintang 4. Namun, Zhao Jie menggelengkan kepalanya, saya tidak mendapatkan seni bela diri tingkat bumi. Lalu kamu mendapat nilai berapa? Seni bela diri roh tingkat tinggi, dan kekuatannya setara dengan seni bela diri roh tingkat puncak. Zhao Jie perlahan berkata, seni bela diri di Gunung Lingwu semuanya tertinggal dari zaman kuno, dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seni bela diri saat ini. Banyak orang yang kecewa, meskipun seni bela diri yang sebanding dengan seni bela diri tingkat roh puncak sangat berharga, bukan berarti seni bela diri itu tidak ada. Setidaknya di Sekte Bintang 3, ada beberapa seni bela diri tingkat roh puncak. Namun, Zhao Jie tidak terlalu kecewa. Pertama, menemukan seni bela diri bergantung pada keberuntungan. Kedua, dia cukup puas dengan ilmu bela diri yang diperolehnya. Tidak lama setelah Zhao Jie keluar, pilar cahaya besar lainnya muncul dari Gunung Lingwu. Semua orang menahan nafas dan menoleh dengan gugup. Pilar cahaya ini bahkan lebih kuat dari milik Zhao Jie. Itu seperti matahari yang sangat besar, bersinar ke segala arah. Aura semacam ini sepertinya menunjukkan kehebatan seni bela diri. Sosok berjubah putih datang ke sisi murid keluargamu dengan tenang. Kakak senior Muchen, para murid keluargamu bersorak gembira. Seolah tahu apa yang ingin ditanyakan semua orang, Muchen berkata dengan acuh-ta'acuh, seni bela diri pik spirit reng. Kekuatan keterampilan bela diri puncak roh telah melampaui sebagian besar keterampilan bela diri puncak di dunia nyata. Hanya beberapa keterampilan bela diri peringkat bumi yang tidak lengkap dari Sekte Puncak yang dapat dibandingkan dengannya. Selamat, Saudara Muchen. Muchen. Banyak seniman bela diri yang memberi selamat padanya, ingin lebih dekat dengan keluargamu. Muchen tersenyum tipis. Ketika dia melihat hanya Zhao Jie yang keluar, ekspresinya sedikit berubah. Sebenarnya ada tiga orang yang belum keluar. Ini melebihi ekspektasinya. Kita harus tahu bahwa seni bela diri puncak roh sudah menjadi seni bela diri terbaik di bawah seni bela diri peringkat bumi, tetapi masih ada tiga orang yang belum keluar. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Mungkinkah seni bela diri peringkat bumi benar-benar muncul? Mata Muchen berkedip. Di sampingnya, lima bersaudara keluarga matahari juga berdiskusi dengan suara pelan, membahas situasi seni bela diri peringkat bumi. Seni bela diri peringkat bumi terlalu langka. Ia belum pernah muncul sekalipun dalam beberapa ratus tahun. Muchen menggelengkan kepalanya dan memandang ke arah Gunung Lingwu. Hong, lama sekali. Gunung Lingwu sekali lagi memuntahkan pilar cahaya yang cemerlang, dan bahkan ada jejak cahaya warna-warni. Angin di sekitarnya bergetar seolah-olah bilah dan pedang menebas tubuh, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Kita harus tahu bahwa kelompok seniman bela diri ini semuanya berada di atas lapisan ketujuh alam lautan spiritual. Mungkin hanya Ling Fengzi yang bisa membuat Cool Breeze menjadi begitu mematikan. Benar saja, ketika semua orang membuka mata lagi, mereka melihat sosok Ling Fengzi. Mata semua orang membara, bertanya-tanya seni bela diri apa yang telah diperolehnya. Bahkan Muchen dan Zhao Jie menoleh dengan sedikit keseriusan di mata mereka. Tingkat roh tingkat atas, Ling Fengzi berkata dengan dingin, jelas tidak puas dengan hasil ini. Namun, dia juga tahu bahwa kemungkinan munculnya seni bela diri peringkat bumi sangat rendah. Masih ada dua orang yang belum keluar. Menurutmu apakah salah satu dari mereka memperoleh seni bela diri peringkat bumi? Mengapa saya mendengar bahwa keduanya berasal dari keluarga yang sama? Astaga, itu terlalu menakutkan. Mereka sudah lama tidak keluar. Mungkin mereka benar-benar mendapatkan harta yang berharga. Heng, Ling Fengzi mendengus dingin. Lamanya waktu di dalam tidak berarti apa-apa. Jika mereka tidak memilih, mereka akan tinggal di dalam untuk waktu yang lama. Semua orang diam dan tidak berdiskusi dengan keras, tetapi mata mereka tertuju pada Gunung Lingwu. Meskipun dua orang di dalamnya bukanlah murid sekte mereka atau bahkan seniman bela diri dari wilayah mereka, hal itu tidak menghentikan semua orang untuk menantikan seni bela diri peringkat bumi. Waktu perlahan mengalir, dan Gunung Lingwu sepertinya telah tertidur lelap, tidak lagi mengeluarkan gerakan apapun. Hanya cahaya kabur yang berkedip-kedip, mengingatkan semua orang bahwa masih ada orang di dalam. F. Cek, ini sudah sehari, kenapa mereka belum keluar? Sial, memilih seni bela diri itu merepotkan sekali. Tidak mungkin mereka tidak berani memilihkan. Sekelompok orang tidak sabar dan mulai mengeluh. Tentu saja, meski mereka mengeluh, tidak ada yang tersisa. Bahkan, mereka semakin bersemangat. Ling Fengzi tampak murung. Matanya dipenuhi rasa dingin. Mucen, yang berada di kejauhan, juga terlihat tidak sedap dipandang. Pada saat itu, Gunung Lingwu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan lagi, seolah-olah itu adalah binatang buas yang sedang tidur dan baru saja bangun. Seberkas cahaya muncul, memancarkan cahaya yang cemerlang. Dikelilingi oleh cahaya kemasan yang sangat menyilaukan. Pemandangan yang mengerikan, ini bahkan lebih kuat daripada Ling Fengzi. Mungkinkah itu benar-benar seni bela diri peringkat bumi? Bisik orang banyak. Ling Fengzi memasang wajah murung. Dia lekat-lekat menatap siluet itu. Di kejauhan, Mucen sedang bermain dengan kipas angin di tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Cahayanya bergetar dan langit diterangi oleh lampu merah. Sebuah pedang terbang dengan kecepatan tinggi. Hasil! Ling Feng mendarat di tanah dengan senyum percaya diri di wajahnya. Ki di tubuhnya mengalir seperti sungai. Hah! Ling Fengzi mengerang dengan dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan angin kencang mulai bertiup. Kedengarannya seperti sejuta pedang. Seni bela diri peringkat bumi. Tanya Mucen yang tidak berada di kejauhan. Tentu saja, kata Ling Feng yang wajahnya dipenuhi arogansi. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Penonton mendidih karena kegembiraan. Anehnya, memang ada seni bela diri peringkat bumi. Itu terlalu mengejutkan. Jangan pernah berpikir untuk bertarung melawanku. Kamu tidak memenuhi syarat. Ketika Ling Feng selesai berbicara, dia tampak murung. Energi pedang yang sangat kuat muncul dari tubuhnya seolah-olah dapat menghancurkan bumi. 280. Tekanan itu sudah sangat dekat dengan alam roh harmonis. Semua orang diam. Ling Feng berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Hampir tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Bahkan Ling Fengzi dan Mucen tidak bergerak. Namun, mereka tidak berniat menyerah pada seni bela diri tingkat bumi. Ling Feng melihat sekeliling tetapi tidak melihat Lin Xuan. Dia terkejut. Namun, dia tidak peduli. Sekarang dia memiliki seni bela diri tingkat bumi, dia tidak menaruh perhatian pada Lin Xuan. Ambisinya sangat besar. Selama dia punya waktu, dia pasti akan melampaui Patriark Klan Lin. Saat Ling Feng hendak pergi, Gunung Ling Wu memancarkan cahaya terang lagi. Seberkas cahaya keluar dan ribuan sinar cahaya dengan cepat keluar. Semua orang tercengang. Mungkinkah itu seni bela diri tingkat bumi yang lain? Namun, begitu cahaya warna-warni muncul, cahaya itu dengan cepat menghilang. Bahkan pilar cahaya yang mencapai langit menjadi ilusi dan menghilang dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti ini sebelumnya. Ki ini terlalu lemah. Bahkan tidak sekuat milik Zhao Jie. Mungkinkah dia bahkan tidak mendapatkan seni bela diri tingkat spiritual menengah? Semua orang menebak. Lin Feng memandang sosok yang melayang di udara dengan jijik. Dia merasakan bahwa Lin Xuan tidak banyak berubah sehingga dia tidak memperhatikannya. Yang lain menatap Lin Xuan dengan rasa ingin tahu. Fiuh! Lin Xuan mendarat di tanah. Merasakan tatapan semua orang, dia menyentuh dagunya. Lin Gongzi, apakah kamu mendapatkan seni bela diri tingkat bumi? Bai Ling bertanya dari kerumunan. Oh, apakah seseorang mendapatkan seni bela diri tingkat bumi? Lin Xuan mengangkat alisnya. Kemudian Bai Ling menjelaskan secara singkat tingkatan ilmu silat yang telah diperoleh keempat orang lainnya. Ketika dia mendengar bahwa Lin Feng mendapatkan seni bela diri tingkat bumi, murid Lin Xuan menyusut. Dia memandang Lin Feng dengan hati-hati. Tidak heran Lin Feng adalah musuhnya. Dia benar-benar mendapatkan seni bela diri tingkat bumi. Wajah Lin Feng penuh arogansi. Dia langsung mengabaikan Lin Xuan. Lin Xuan mencibir di dalam hatinya. Sepertinya Lin Feng sudah kehilangan akal karena keterampilan tingkat bumi. Meskipun Lin Feng memiliki keterampilan tingkat bumi, bagaimana keterampilan yang diperolehnya bisa lemah? Berpikir sampai di sini, Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang saya peroleh bukanlah seni bela diri tingkat bumi. Ini bukan seni bela diri tingkat bumi. Semua orang sangat kecewa. Ketika mereka sekali lagi merasakan aura Lin Xuan, mereka menemukan bahwa dia sepertinya tidak berbohong. Lin Xuan memang tidak memperoleh seni bela diri tingkat bumi, tetapi eksistensi yang melampaui seni bela diri tingkat bumi. Itu adalah jenis seni bela diri warisan. Menurut Lord Alkohol, kekuatan pedang petir Gale yang dia peroleh melampaui seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah biasa. Selain itu, berisi pengalaman dan wawasan para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Itu jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni bela diri tingkat bumi. Di kejauhan, cahaya gunung lingwu menghilang saat ia tertidur lelap lagi. Semua orang tahu bahwa ini berarti perjalanan ke Pulau Trapung ini akan segera berakhir. Di masa lalu, orang-orang ini secara bertahap akan meninggalkan Pulau Melayang setelah 3 hingga 5 hari dan kembali ke tempat pertama kali mereka masuk. Tiga hari berlalu dengan cepat, sekelompok prajurit menghilang dari Pulau Trapung. Para prajurit keluarga mudan sekte angin hitam pergi satu demi satu. Berdengung, tubuh Lin Feng bersinar saat dia didukung oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Gemuruh. Saat dia akan menghilang, kekuatan besar dengan cepat muncul di udara, seolah-olah ada tangan yang menghancurkan bumi hendak menangkapnya. Ledakan. Tangan besar lainnya muncul, meraih Lin Feng. Tidak bagus. Itu monster tua dari keluargamu dan sekte angin hitam. Seru Bai Ling. Tidak mengherankan. Seni bela diri tingkat bumi terlalu mengejutkan. Bahkan sekte bintang tiga pun tidak bisa tetap tenang. Hati Lin Xuan bergetar. Karena monster tua telah bergerak, situasinya sangat berbahaya. Dia menatap langit dan melihat seluruh tubuh Lin Feng terbungkus lampu merah. Di belakangnya, bayangan pohon mepel merah bergoyang. Dia dengan cepat bergegas ke langit dan menghilang. Kedua tangan ilusi itu dengan cepat mengejarnya, dan langit kembali normal. Lin Gong Si, kamu harus berhati-hati. Meskipun Pulau Melayang adalah dunianya sendiri, beberapa monster tua masih dapat mempengaruhinya sedikit. Setelah itu, Bai Ling dan yang lainnya juga menghilang dan meninggalkan Pulau Melayang. Lin Xuan mengerutkan kening, wajahnya muram. Dia punya firasat buruk, seolah-olah seseorang telah mengunci auranya. Xiao Xuan Si, aku masih punya kekuatan. Aku bisa mengirimmu keluar dari Pulau Melayang, tapi itu hanya bisa digunakan sekali, kata Lord Alkohol perlahan. Lin Xuan mengangguk. Dia tahu bahwa metode ini digunakan untuk menyelamatkan nyawanya dan tidak bisa digunakan begitu saja. Setengah hari kemudian, tubuhnya mulai bersinar. Kekuatan misterius Pulau Melayang mendukungnya, mencoba mengirimnya keluar dari Pulau Melayang. Pada saat itu, langit seakan terkoyak saat retakan hitam muncul. Sebuah tangan pucat yang panjangnya hampir seribu meter tanpa ampun meraihnya. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya hancur akibat serangan ini. Sial, ini bukan penggarap alam roh harmonis. Ekspresi Lin Xuan berubah jelek. Metode ini telah sepenuhnya melampaui alam roh harmonis. Itu membuatnya merasa seperti sedang menghadap langit dan bumi. Itu pasti monster tua di alam transformasi roh. Aku akan segera membawamu pergi. Tuan alkohol berkata dengan suara yang dalam. Setelah diselimuti oleh telapak tangan ini, akan sangat sulit bagi Lord Alkohol untuk pergi dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, dia harus pergi sebelum telapak tangannya mendarat. Telapak tangan besar itu hampir memusnahkan ruang itu. Sedikit angin saja sudah cukup untuk menghancurkan tanda petir tembaga di tubuh Lin Xuan. Berdengung. Pusaran hitam dengan cepat muncul di tubuh Lin Xuan dan terus berputar. Tubuh Lin Xuan menjadi semakin redup sampai akhirnya dia menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia menghilang, telapak tangan besar di langit tiba-tiba menyambarnya, menyebabkan seluruh langit menjadi kacau. Di dunia luar, seorang lelaki tua kurus tiba-tiba membuka matanya. Dua berkas cahaya keluar dari pupilnya. Panjangnya puluhan meter dan sepertinya mampu menembus kehampaan. Bagaimana kabarnya? Leluhur tua. Pria parubaya di sampingnya bertanya dengan cemas. Di sampingnya berdiri Muchen dan murid lainnya. Orang tua kurus itu menggelengkan kepalanya. Keduanya berhasil melarikan diri. Apa? Banyak pembudidaya di belakangnya berseru. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dua semut bisa lepas dari telapak tangan Anda? Keduanya tidak sederhana. Saya khawatir mereka memiliki harta rahasia yang dapat menembus ruang angkasa. Leluhur tua klanmu berkata dengan suara yang dalam. Meskipun mereka melarikan diri, mereka tidak pergi jauh. Selanjutnya, aku meninggalkan bekas pada mereka. Muhua, Musing, kalian berdua harus menangkap dua bocah nakal ini. Ya, kedua lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam. Dua sosok dengan cepat melonjak ke langit dan terbang ke kejauhan. Mereka sebenarnya adalah ahli roh harmonis. Seni bela diri tingkat bumi, harta rahasia yang dapat menembus ruang angkasa. Semuanya milik klanmuku. Leluhur tua klanmu perlahan menutup matanya. Puluhan ribu mil jauhnya dari klanmu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan dan dengan cepat mendarat. Orang ini adalah Lin Suan. Jubahnya berkibar di belakangnya saat dia meluncur seperti burung dan mendarat dengan mantap di tanah. Saat dia mendarat, dia mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Orang tua sialan, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Lin Suan hanya tersentuh oleh angin dari telapak tangan, tapi dia hampir berubah menjadi pasta daging. Terima kasih telah menonton!